Dari pusat kota Banyuwangi kita mengarah ke selatan, membutuhkan waktu 2 jam perjalanan hingga sampai di Pulau Merah. Di sini kita bisa menikmati keindehan pantai landai berpasir putih yang terbentang sepanjang 3 km garis pantai. Jika air surut, kita bisa melihat dengan jelas pulau kecil tak berpenghuni yang nampak kemerahan. Selain menikmati pantai pasir putih, ombak di Pulau Merah pun relatif besar sehingga cocok untuk olahraga selancar atau surfing. Masya Allah, maka nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan. Buat muslim dan muslimah yang melancong ke Pulau Merah, tak perlu khawatir, di sini sudah lengkap dengan tersedianya musola. Di Pulau Merah, selain pantainya, memetik buah naga menjadi daya tarik wisata yang menarik. Nah, kebetulan media datang ke sini ternyata lagi musim panen, berarti saatnya memetik buah naga. Memetik buah naga merah saat musim panen buah naga menjadi daya tarik agrowisata yang belakangan digandrungi wisatawan yang datang ke Pulau Merah. Selain pantainya, wisatawan pun dapat langsung memilih, memetik, dan menikmati buah naga merah langsung dari pohonnya. Tak perlu bingung mencari buah naga merah. Di sini, hampir setiap rumah, di pekarangan atau halaman rumahnya menanam buah naga merah. Wah, tak heran kalau Pulau Merah menjadi salah satu penghasil komoditas buah naga merah terbesar. Coba ini apa ya? Ya. Tidak ada bahan yang akhir. Hmm, manis dan segar. Ternyata buah naga merah ini kaya akan vitamin C yang dapat mencegah sel kanker. Memetik buah naga menjadi penutup halal living kali ini. Sampai ketemu di halal living selanjutnya. Assalamualaikum. Pak, boleh nama lagi enggak, Pak? Enak, Pak.